Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 29 Agustus 2023 merupakan peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Masmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan Renungan ditulis oleh Cesarius Christianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang maha baik, syukur kepadamu atas berkatmu yang kami terima di pagi hari ini. Kami ingin menjadi pewarta kebaikanmu. Kami ingin mengambil bagian dalam karya keselamatanmu melalui hidup dan karya kami hari ini. Semoga berkat doa dan teladan Santo Yohanes Pembaptis yang wafatnya kami kenang hari ini. Kami dijiwai oleh semangat yang sama sehingga semakin dapat menjadi terang dan membawa cahaya bagi sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan roh kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yeremia, Bab 1, Ayat 17-19 Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku Yeremia, Baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal kami. O damu ya Tuhan, aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Tuhan, engkau menyali dikit dan mengenal kami. Jadilah bagiku gunung batu tempat bertadu, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab engkau lah bukit batu dan pertahananku. Biarlah ku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Tuhan, engkau menyali dikit dan mengenal kami. Sebab engkau lah harapanku, ya Tuhan. Engkau lah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau lah yang telah mengeluarkan aku dari parut ibuku. Tuhan, engkau menyali dikit dan mengenal kami. Mulutku akan menceritakan keadilanmu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang darimu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, engkau menyali dikit dan mengenal kami. Tuhan, engkau menyali dikit dan mengenal kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Karena merekalah yang ampunya kerajaan surga. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6, ayat 17 sampai dengan 29. Sekali peristiwa, Herodeslah menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelunggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias. Yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi, ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang ambing. Namun, ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Yakni ketika Herodes, pada hari ulang tahunnya, mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu. Minta daripadaku apa saja yang kau ingini. Maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya. Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu. Sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya. Apa yang harus ku minta? Jawab ibunya, kepala Yohanes pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta. Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedih. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi terang yang bercahaya. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Hari ini gereja memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Wafatnya merupakan kesaksian atas pengorbanan dan pemberian diri seorang pembela kebenaran. Ia menyerahkan diri menjadi martir demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Seperti Nabi Yeremia yang tidak pernah gentar karena Tuhan menyertainya. Yohanes Pembaptis tidak takut meskipun harus berhadapan dengan seorang penguasa otoriter bernama Herodes. Ia menegur Herodes yang mengambil istri Filipus saudaranya. Teguran itu menimbulkan dendam dan membuat Yohanes yang sebelumnya sudah dipenjara, dipenggal kepalanya. Perayaan ini tentu saja bukan hanya mengenang kepahlawanan Yohanes menjadi martir, melainkan juga merayakan hidup, teladan, dan pelayanannya. Sebelum Yesus datang, dialah Yohanes yang berseru-seru di padang gurun dan mengajak orang bertobat dengan dibaptis di sungai Yordan. Dialah yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dialah Nabi besar yang rendah hati. Ketika memberi kesaksian tentang Yesus, ia mengatakan, Lihatlah anak domba Allah. Bahkan Yohanes menambahkan, membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Dia sungguh bentara Kristus yang gagah berani menyiapkan jalan baginya untuk datang ke dunia. Yohanes pembaptis menjadi terang seperti Kristus yang adalah terang dunia. Santo Beda Feneralabilis berkata tentang Yohanes pembaptis sebagai berikut. Itulah kualitas dan kekuatan dari seorang laki-laki yang menerima akhir kehidupannya sekarang dengan menumpahkan darahnya. Walaupun ia digembok dalam kegelapan penjara, pantas dinamakan sebuah lampu yang terang dan bercahaya oleh Kristus sang terang kehidupan. Kita juga dipanggil untuk menjadi terang yang bercahaya yang memuliakan Kristus dalam sebuah dunia yang dibuat gelap oleh dosa. Walaupun kita tidak mengalami kematian sebagai martir, kita dapat meniru Kristus setiap hari dengan mengikuti bimbingan roh kudus, bukan mengikuti kecenderungan-kecenderungan kedagingan kita. Keradikalan kita dapat berakibat dalam penderitaan. Namun, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita selagi roh kudus memampukan kita untuk berjaya mengalahkan maut. Walaupun menghadapi kesulitan-kesulitan, kita akan bersukacita selagi kita melihat Yesus lahir kembali ke dalam dunia melalui kesaksian kita. Marilah berdoa. Allah Bapak kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga wafat Yohanes Pembaptis senantiasa memberikan inspirasi untuk selalu membela yang benar dengan penuh keberanian demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin. Pembaptis